Halo anak-anak kelas 1 semuanya selamat pagi bagaimana kabar kalian hari ini sehat semua ya Puji Tuhan hari ini kita mau belajar tematik lagi tentang mengurutkan bilangan ya Nah seperti pelangi warna pelangi yang berurutan dari merah jinggak sampai ungu cantik kan Teratur kan nah kalau bilangan diurutkan jadinya teratur anak-anak kalian sudah siap untuk mengurutkan Bagus ya kita langsung berlatih ya disini Miss punya beberapa angka ada angka 5 angka 2 4 3 1 Nah ini masih angka satuan ya Nah bagaimana kalau kita mau mengurutkan angka-angka ini dari kecil ke besar atau besar ke kecil Nah pertama kalau kita mau mengurutkan bilangan dari kecil ke besar ingat kecil ke besar berarti kita harus memilih angka yang paling kecil terlebih dahulu Yang paling kecil itu yang paling kecil itu yang paling kecil itu yang paling sedikit ya Mana angka yang paling sedikit atau yang paling kecil diantara angka 1 sampai 5 Iya betul sekali angka 1 Nah tadi kita mengurutkan dari kecil ke besar Pertama pilih yang paling kecil kemudian yang lebih besar dikit dari 1 tadi Iya 2 Lebih besar dikit dari 2 3 Lebih besar dikit dari 3 4 Lebih besar dikit dari 4 5 Iya Di sini kita sudah mendapatkan urutan bilangan dari kecil ke besar 1 1 2 3 4 5 Nah Berarti angka yang paling kecil ini angka berapa? Betul angka 1 Sedangkan yang paling besar adalah angka 5 Bagus Nah bagaimana kalau kita mau mengurutkan dari besar ke kecil mis? Oh gampang Tinggal dibalik saja anak-anak Pilih angka yang paling besar terlebih dahulu Ingat ya mis ulang Kalau mengurutkan dari besar ke kecil Pilih yang paling besar dulu Yang paling banyak Angka berapa? Ya angka 5 Kemudian lebih kecil dikit 4 Lebih kecil dikit dari 4 3 Lebih kecil dikit dari 3 2 Yang paling kecil 1 Ya Di sini kita sudah mendapatkan urutan bilangan dari besar ke kecil Coba kalian perhatikan sekali lagi Mudah bukan? Ya kita sudah belajar mengurutkan bilangan yang tergolong satuan ya Bagaimana kalau puluhan mis? Nah kita coba ya Mengurutkan bilangan-bilangan puluhan Nah di sini miskadek punya bilangan 26, 47, 10, 38, dan 59 Perhatikan anak-an Perhatikan anak-anak Puluhannya Nah kalau mau mengurutkan bilangan yang sudah puluhan seperti ini Lihat puluhannya dulu Yang mana mis? Ingat Puluhannya di kiri Satuannya di kanan Yang di kiri anak-anak Puluhannya Oh Sepuluh Berarti puluhannya Satu Betul Dua puluh enam Puluhannya Dua Tiga puluh delapan Puluhannya Tiga Empat puluh tujuh Puluhannya Empat Lima puluh sembilan Puluhannya Lima Oh Di sini Kita lihat Puluhannya ada Satu Dua Empat Tiga Lima Oh Berarti Kita Kalau mau mengurutkan dari kecil ke besar Atau besar ke kecil Atau besar ke kecil Tinggal lihat Puluhannya dulu Kalau kecil ke besar Cari puluhan yang paling kecil dulu Atau paling sedikit Muka berapa tadi? Iya Sepuluh Yang puluhannya satu ya Berikutnya Cari yang puluhannya dua Iya Dua puluh enam Berikutnya Ada yang puluhannya dua lagi enggak? Enggak Enggak ada Puluhannya tiga Oh Tiga puluh delapan Setelah itu puluhannya empat Empat puluh tujuh Puluhannya yang lima Lima puluh sembilan Itu mengurutkan dari kecil ke besar Ya Berarti disini Bilangan yang paling kecil adalah Sepuluh Betul Dan yang paling besar Lima puluh sembilan Nah Kalau kita mau mengurutkan dari besar ke kecil Ya balik saja Besar ke kecil Berarti Pilih bilangan yang paling besar terlebih dahulu Yang mana anak-anak? Betul Lima puluh sembilan Ya Setelah lima puluh sembilan Yang kecil dikit Dari lima puluh sembilan Iya yang puluhannya empat Empat puluh tujuh Sekarang yang puluhannya? Puluhannya tiga Tiga puluh delapan Berikutnya? Bagus Dua puluh enam Berikutnya lagi? Iya sepuluh Nah Hari ini Kita sudah belajar Bagaimana mengurutkan bilangan Dari kecil ke besar Dan Besar ke kecil Bagaimana anak-anak? Mudah bukan? Iya Mis kadek harap Kalian tetap semangat belajarnya Tetap jaga kesehatan Ya Sampai ketemu lagi anak-anak Terima kasih untuk perhatian kalian Tuhan memberkati kalian Ya Ya Terima kasih Halo Sampai jumpa 三